Hai guys, sekarang gue mau recap film You season ketiga Buat kalian yang udah nonton film You season 1 dan 2 Udah tau dong ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Joe Yang memiliki gangguan kejiwaan Dimana jika dia sudah terobsesif dengan monita pujian hatinya Maka dia akan melakukan segala cara Membuntuti, mengetahui kehidupan monita tersebut Stalking ya Dan akan membunuh siapapun yang berusaha menghalangi jalannya dengan keji Kembali lagi ke season kedua Di ending filmnya kita tau bahwa dia hampir membunuh Love Love adalah wanita yang menjadi target dia sebelumnya Dimana dia sangat mencintai Love Ya tapi ternyata Love memiliki karakter pembunuh seperti Joe Ketika Joe ingin membunuh Love Love mengakui bahwa dia hamil anaknya Joe Sehingga Joe batal membunuh Love Dan mereka bertiga pindah ke kota kecil di pinggiran Yang bernama Madre Linda Di Madre Linda ini Joe berusaha memulai hidup baru bersama Love Dan putra mereka yang bernama Henry Tapi ternyata masalahnya berlanjut kembali Karena Joe kembali terobsesif dengan Natalie Natalie adalah seorang wanita cantik Agen properti yang tinggal di sebelah rumah mereka Joe kembali terobsesif dengan Natalie Dan Natalie pun kerap menggoda Joe Akhirnya hubungan mereka tercium oleh Love Dan Love menelpon Natalie Meminta Natalie datang untuk menunjukkan Dimana Love bisa membuka bakery di kota tersebut Tapi itu hanyalah modus Karena di gudang bawah tanah lokasi tersebut Love membunuh Natalie dengan keji Dan meminta Joe untuk membantu menutupi jejak pembunuhan tersebut Setelah kejadian itu Mereka berdua berkonsultasi ke psikolog Karena hubungan mereka yang sepertinya sudah tidak hangat lagi seperti dulu Psikolog menyarankan agama mereka berdua menjadi suatu tim yang solid Tapi ini disalahartikan oleh Joe dan Love Untuk menjadi tim dalam membunuh orang-orang Akhirnya mereka membangun lagi kota kaca Dimana kotak ini menjadi ikon di film-film You sebelumnya Kota kaca ini adalah tempat dimana Joe sering menyekap korban-korbannya Hari demi hari berlalu Love merasa lelah atas peran barunya sebagai seorang ibu Dia juga merasa Joe sudah tidak mencintainya seperti dulu lagi Dan Theo seorang pelajar yang tampan dan manis Theo tertarik kepada Love Tapi Love tidak bergeming walaupun dia tahu Theo berusaha merayunya Suatu hari Henry putra mereka berdua terkena campak Belakangan diketahui ternyata penyebab anak mereka terkena campak Karena tertular dari anak tetangga yang bernama Jill Suatu hari Jill datang ke bakery dan mengakui semuanya kepada Love Ternyata Jill adalah golongan anti-vaksin Hal itu membuat Love marah dan menyekap Jill di ruangan kaca Nah keras waktu kejadian Jill bunuh diri di ruangan tersebut Dan Love mendapat ide untuk memfitnah Jill bahwa Jill itu mati gantung diri Karena telah membunuh Natalie Dengan itu mereka berharap bahwa mereka juga terbebas dari sangkaan pembunuhan Natalie Tapi mereka tidak tahu bahwa diam-diam suami dari Natalie menyelidiki pembunuhan istrinya Dan berusaha mengakses CCTV di seluruh kota itu untuk melihat aktivitas para tetangganya Hubungan Joe dan Love semakin kompleks Joe kembali terobsesif dengan bos di perpustakaan tempat dia bekerja yang bernama Marian Dan akhirnya Theo bisa berhubungan intim dengan Love Ya mereka berdua sudah retak sekali ya hubungannya Lalu ada Sherry dan Carrie Tetangga yang mengajak Love untuk melakukan pertukaran pasangan Atau kita sebut dengan istilah swinger Love atusias sekali mengikuti ajakan mereka Dengan harapan hal ini bisa menjadi bumi perkawinan mereka Dan bisa membuat kobaran api rumah tangga berkobar-kobar lagi Nah tapi di hari kejadiannya ada suatu masalah yang membuat mereka berdua bertengkar Dan saat mereka bertengkar Love mengakui bahwa dia membunuh Natalie Dia berterian dengan kencang tanpa disadari bahwa Carrie dan Sherry itu mendengar percakapan mereka Agar tidak ada saksi mereka kemudian menyekap Sherry dan Carrie di ruangan kaca Love juga akhirnya mengetahui bahwa Joe memiliki hubungan dengan Marian yang sudah sangat intim Dan Love juga berniat untuk membunuh Marian Untuk itu dia melumpuhkan Joe terlebih dahulu Dan saat Joe tengah lumpuh di ruangan makan mereka Dia mengundang Marian datang ke sana Niat dia untuk membunuh Marian itu gagal karena dia kasihan Melihat ternyata Marian adalah orang tua tunggal dengan seorang anak yang masih kecil Akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Joe Tapi sebelum dia bisa membunuh Joe, Joe sudah menyerang balik Ternyata Joe sudah bisa bergerak dan menyuntikkan obat yang bisa mematikan Akhirnya Love meninggal Setelah membunuh Love, Joe menutupi jejaknya dengan membakar rumah mereka Dan memutilasi jari kakinya Lalu jari kakinya dia selipkan ke dalam kue pie yang dia naruh di dalam oven Sehingga nanti polisi akan mengira Joe sudah dibunuh oleh Love Dan mereka mati bersama-sama di dalam api tersebut Joe akhirnya pindah ke kota lain Oke itu adalah recap dari film You season ketiga Dan kita nantikan aja semoga ada season keempatnya Karena film ini buat gue adalah film dengan konsep yang sangat keren Dan benar-benar membuat kita penasaran apa sih yang akan terjadi dengan Joe selanjutnya See you, bye-bye 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 Bye-bye